Roti ini crispy di luar dan lembut di dalamnya Kali ini aku mau bikin roti boy yang beneran enak banget Ternyata bikinnya juga mudah Asal teman-teman ikutin saja tahap-tahap yang ada di video Yang mau tahu gimana cara aku membuat Simak videonya sampai selesai ya Pertama-tama siapkan wadah Lalu masukkan 500 gram tepung terigu protein tinggi Lalu 60 gram gula pasir Masukkan juga 1 butir telur 250 ml susu cair dingin Selanjutnya ini akan kita mixer Untuk mixernya aku pakai hand mixer dari Idealife Memiliki 5 kecepatan berbeda terbuat dari bahan stainless steel Serta pegangan yang nyaman saat digunakan Kita mixer sampai tercampur rata Nah ini adonannya sudah tercampur rata Selanjutnya aku tambahkan dengan 60 gram margarin Dan setengah sendok teh garam Kemudian ini akan kita mixer lagi Mixer sampai adonannya kalis elastis Ini aku mixer sekitar 15 menit Nah ini adonannya sudah kalis elastis Kita matikan dulu mixernya Kemudian ambil sedikit adonan Lalu lebarkan adonannya Kalau adonan sudah transparan dan tidak mudah sobek seperti ini Tandanya sudah kalis elastis Selanjutnya bulatkan adonan Lalu letakkan kembali adonannya ke dalam wadah Kemudian tutup adonannya dengan plastik atau serbet bersih Dan diamkan selama 60 menit Atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat Ini kita sisihkan terlebih dahulu Sambil menunggu kita akan buat toppingnya Siapkan wadah Lalu masukkan 120 gram gula halus 50 gram margarin 50 gram butter Kita mixer sampai tercampur rata dan adonannya lembut Kalau sudah tercampur rata dan lembut seperti ini Tambahkan dengan 120 gram tepung terigu protein sedang 2 sendok teh bubuk kopi instan 2 putih-putih telur Setengah sendok teh pasta mocha Kita mixer sampai tercampur rata lembut dan creamy Dan ini adonannya sudah tercampur rata atau lembut dan creamy Selanjutnya pindahkan adonan ke dalam plastik segitiga Dan kita sisihkan terlebih dahulu Setelah 60 menit didiamkan Ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat Kempiskan adonan untuk memecah gelembung udara yang ada di dalam adonan Selanjutnya bagi adonannya Untuk setiap bagian ini aku timbang beratnya kurang lebih 50 gram Untuk menimbangnya ini aku pakai timbangan digital dari Idealife Dengan fungsi digital membuat timbangan jadi lebih akurat Lanjut kita bulat-bulatkan adonan dan rounding Setelah selesai dibulatkan semua Ambil adonan yang pertama dibulatkan Adonan yang lain bisa ditutup supaya tetap lembab Selanjutnya gilas adonan dengan rolling pin Kemudian beri isian Di sini aku beri isian butter Boleh juga kalau mau pakai margarin Tutup dan bungkus isian hingga rapat Lalu aku bulat-bulatkan lagi Pastikan butternya terbungkus rapat Sehingga saat dibanggang nanti tidak bocor Letakkan ke atas loyang yang sudah dioles margarin Lakukan hal yang sama sampai adonannya selesai Kalau semua sudah diberi isian dan dibulat-bulatkan Selanjutnya tutup adonan dengan kain bersih Dan diamkan selama kurang lebih 60 menit Atau sampai adonannya mengembang Setelah 60 menit didiamkan Ini adonannya sudah mengembang dan siap untuk diberi topping Semprotkan topping di atasnya Buat gerakan melingkar hingga setengah adonan tertutup topping Dan ini sudah siap untuk kita panggang Sebelumnya aku sudah panaskan oven selama kurang lebih 10 menit Untuk ovennya aku juga pakai dari Idealife Panggang dengan suhu 175 derajat selama 25 menit Api atas bawah atau sampai matang bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Setelah 25 menit dipanggang Ini rotinya sudah matang Kita keluarkan dari oven Biarkan rotinya dingin terlebih dahulu Baru lepaskan roti dari loyang Dan ini dia hasilnya roti poinnya Permukaannya renyah banget Dan bagian dalam rotinya juga terlihat lembut sekali Beneran ini enak banget Tidak kalah sama yang dijual di toko roti Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai Sampai jumpa di video aku selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya